Abis makan lanjut aku cari duit, apa gak strong woman kali aku? Buat temen-temen yang masih nanya kerjaan aku apa, tolonglah jangan di skip video ini ya, aku bakal kasih tengok kalian kerjaanku tuh kayak mana sebetulnya. Nih aku ambil laptop dulu di rumah, kalian tengok mamaku tidurnya di lantai padahal ada kasur lantai di sampingnya. Ya biasalah mamak udah keleran lagi aku. Weh, kalian tengok itu panas sekali di luar. Yang tanya dimana warungku, nah itu warungku ya guys, gak jauh dari rumah, cuma 5 langkah doang. Jadi gak masalah, aku tinggalin bapak dan mamaku sebentar, orang warungku dekat juga kok. Kalaupun mereka berantem, aku juga pasti kedengeran guys. Panas gak panas, tetap harus berangkat, namanya juga perintis, bukan pewaris, ya. Ya kali mau nolak rezeki guys, orang kaya aja masih tetap kerja, apalagi orang macam kita, ya kali mau malas-malasan. Jangan ya dik ya, ini aku udah sampe di warung kecilku guys. Sebetulnya niat awal ku tuh cuma buka fotokopian doang dan jual casing HP. Untuk meramekannya, aku tambahin sedikit barang ATK, seperti buku, pensil, pena, penghapus, lem tembak. Juga ada beberapa aksesori seperti tas, kacamata, dan masih banyak lagi yang gak bisa aku sebutin satu persatu ya guys. Yang jelas aku belinya sedikit-sedikit soalnya gak punya uang. Uangnya pas-pasan guys, doain ya, semoga rezeki ku lancar terus, amin. Nah, kalian tengok tanganku penuh sama tinta. Ini gara-gara ayam atau kucing yang jatuhin perintarku 2 hari yang lalu, makanya perintarku tuh gak mau jalan. Makanya tadi aku bongkar sebentar dan alhamdulillah udah bisa dipakai lagi. Jadi ini ceritanya aku tuh dapet job dari WA, minta perintah selip gaji sawit kelompok ini kayaknya guys. Aku juga kurang paham sih sebetulnya. File-nya dalam bentuk Excel, ini udah selesai aku edit, langsung aja mau aku print. Soalnya nanti mati lampu, disini tuh rawan kali mati lampu. Kalau udah mati gak bisa kerja, gak bisa cari duit. Kadang aku tuh sebel sampe mau nangis hidup di desa ini, gara-gara sinyal sama lampu. Soalnya kerjaan aku bergantung sama dua itu. Kalau kedua itu gak berfungsi semua, yaudah aku gak bisa nyari duit guys. Kalau cuman yang andalin warung doang, gak cukup guys, gak bisa makan. Mau pindah juga gak punya duit, yaudah jalan satu-satunya bertahan. Aku nge-printnya udah selesai, aku hitung juga udah pas 12 lembar, jadi yaudah. Aku mau lanjut beres-beres, laptopnya aku matiin lagi. Terus perintarnya aku matiin juga dan aku balikin ke etalasenya. Kalau gak ditaruh disini, nanti bakal dipanca lagi sama ayam atau kucing gitu. Udah beres, aku mau lanjut pulang. Warungnya emang sengaja belum aku tutup guys, soalnya masih siang, belum sore. Terima kasih.